Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya harap semuanya sehat walafiat dan senantai saya berbahagia. Karena penting sekali nih kita berbahagia untuk meningkatkan imun booster ya dok ya. Betul. Baik, sebelum kita mulai acara Science Worker Talk pagi ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga semua yang kita lakukan hari ini diberkahi Allah. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Ya, baik. Berdoa selesai. Baik, kepada Bapak Ibu serta rekan-rekan yang berbahagia. Sebelumnya, perkenalkan saya Cintera yang akan membersamai Bapak Ibu dan rekan-rekan sebagai MC dan moderator pada acara Present Goal atau Presentation Go Online. Nah, Present Goal ini merupakan acara yang dikelola oleh Divisi Analitik dari PT Science Worker dengan mengusung konsep seminar, dengan mendepankan diskusi secara virtual. Nah, ada pun tema kita pada pagi ini adalah INOS, Prinsip dan Aplikasi Teknologi Hidung Elektronik. Bersama dua pembicara hebat kita, yaitu pembicara pertama kita, yaitu yang pertama adalah Dr. Dian Kasuma Pramudianur Putra, MSC, PhD, spesialis anak. Dr. Dian dari Departemen Anak, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan ya, dok ya. Atau singkatannya FKKMK, Universitas Gajah Mada. Baik, sangat pagi dok. Kami mendapatkan kesempatan luar biasa dok, karena dapat belajar secara langsung nih dari sang ahli dokter terkait aplikasi yang sudah sedang viral saat ini. Baik, bersama Dr. Dian, kita akan mendapatkan informasi terkait teknologi INOS, yang sangat tidak asing mungkin bagi kita, di mana salah satu aplikasinya sudah digunakan di mana-mana di Indonesia, yaitu Genos. Di sini kita akan membahas fungsi dan peran dari platform INOS, serta bagaimana proses pengembangannya dan pengembangan ke depannya. Lalu yang kedua adalah Bapak Sujono MSI, beliau bekerja sebagai product manager dari divisi analitik dari PT Science Worker, yang akan sharing teknologi terkait respiratory filter dan respirator. Baik, sebelum kita mulai acara present goal ini, saya akan menjelaskan mengenai aturan teknis acara ini. Yang pertama, present goal dilakukan secara panel, sehingga akan terdapat presentasi materi oleh kedua panelis kita, lalu diakhiri dengan sesi pertanyaan. Ada pun aturan untuk memberikan pertanyaannya, ketika pada pembicara sedang memberikan materinya, itu kita bisa memberikan pertanyaan. Dengan cara menuliskan pertanyaan pada ikon Q&A di bawah ini, setelah itu, setelah sesi materi oleh pembicara selesai, maka pertanyaan akan ditanyakan kepada pembicara yang dituju. Ada pun format pertanyaannya, melampirkan nama penanya, lalu institusi asalnya, dan pembicara yang dituju. Nah, format ini nanti juga akan saya berikan di kolom chat, agar tidak lupa mungkin untuk peserta yang baru bergabung nanti. Selanjutnya, di akhir acara webinar akan terdapat hadiah menarik untuk dua orang penanya terbaik, yang diumumkan di akhir acara. Dan sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti webinar hingga akhir, dan mengisi presensi di mana link presensinya nanti akan kami share setelah sesi utama selesai. Dan mungkin nanti jika ada waktu, bagi yang ingin menanyakan secara langsung kepada Dr. Dian, ataupun pembicara Pak Sujono, nanti bisa langsung raise hand di ikon Zoom-nya, nanti kita akan memberikan akses untuk berbicara secara langsung kepada para pembicara. Untuk mempersikat waktu, langsung saja kita ke narasumber yang pertama, yaitu Dr. Dian Kesumapra Mudia Nurputra, MSC-PhDS, spesialis anak. Mohon izin ya, dok, saya akan membicarakan secara ringkas ini dokter, karena sangat luar biasa, dok, panjang. Jadi saya berusaha untuk memberikan materi, apa, memberikan papa secara ringkas ya, dok ya. Baik, Dr. Dian saat ini merupakan dosen senior atau lektor Departemen Kesehatan Anak, dan menjabat sebagai sekretaris program Pasca Sarjana Ilmu Kedokteran Klinik FKK-MKUGM. Dr. Dian juga menjabat sebagai Ketua Gugus Tugas COVID-19 di RS Bayangkara sejak Maret 2020, dan sebagai ekspert konsultan Artificial Intelligence Development for Genus C19 di PT Nanosense Instrumen Indonesia sampai saat ini. Dr. Dian juga bergabung dalam Indonesian Society of Human Genetic and Project Implementation Unit atau PPU Maternal dan Pediatric Tower Development di RSUP Sarjito, serta sebagai koinventor Genus C19 di bawah proyek konsorsium COVID-19 Berin UGM. Banyak sekali penelitian dan sertifikat keahlian beliau dalam penelitian bioteknologi dan kedokteran, serta telah menghasilkan puluhan jurnal yang dipublikasi sejak tahun 1996. Nah ini saya kayaknya masih tekan nih dok, sampai saat ini. Dengan indeks kopusnya 7. Dan dengan tulisan terbaru Dr. Dian, yang saat ini under review 2021 di Research Square, yaitu Fast and Non-Invasive Electronic Nose for Sniffing Out COVID-19 Based on Exhaled Breed Print Recognition. Nah Dr. Dian juga memiliki hak patent Genus C19 Sample Collecting System. Baik, topik yang akan dibawakan Dr. Dian adalah terkait aplikasi Genus dan pengembangannya. Untuk itu langsung saja dok, saya persilahkan kepada Dr. Dian untuk memaparkan materi dengan waktu kurang lebih 30 menit ya dok ya. Baik, dok. Silahkan Dr. Dian, saya persilahkan. Ya, terima kasih Bapak-Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Pak Sujono, yang saya hormati Mbak Sintera, dan yang saya hormati rekan-rekan dari PT Science Worker. Terima kasih atas undangan dari PT Science Worker untuk saya bisa ber-sharing di sini terkait dengan update dari Genus C19 Innovation. Yang diizinkan, kalau dari waktu itu Pak Sujono menyampaikan apa toh, bagaimana teknologi hasil kerjanya, dan lain sebagainya, mungkin saya akan sampaikan lebih banyak recent update dan apa yang akan mengembangkan selanjutnya. Apakah betul dari sains ini bisa menjadi solusi? From science to solution, tanda banyak. Nah, seperti itu. Apakah bisa dengan cepat? Baik, Bapak-Ibu sekalian, izinkan saya memulai presentasi kali ini. Jadi, kita mulai dari latar belakang waktu itu, kami mulai utak-utik dan membuat Genus C19 sendiri. Sebenarnya, waktu itu terjadi semenjak saya ditugaskan sebagai Kepala Satuan Tugas COVID-19 waktu BSK-nya dari topologian daerah itu keluar tanggal 7 Maret 2020. Saat itu, pandemi masih mulai, baru akan dimulai, kita sudah waspada, tetapi saat itu namanya pemeriksaan PCR masih mahal sekali, bukan sekarang 200 jenis, 5 ribu dulu masih 1, sekian juta, dan masih ada pemeriksaan hanya rapit antikopi. Rapit antikopi pun tidak ada. Karena kesulitan itu pula membuat kita kesulitan di dalam melokalisasi, men-tracing dari berbagai-bagai kasus yang ada, dan jangan sampai saat ini kita sudah melewati dua wave, kalau di dunia ini sudah ada gelombang satu, gelombang dua, dan gelombang tiga sudah mulai naik, Indonesia baru saja melewati gelombang dua karena invasi dari varian delta, moga-moga tidak akan ada gelombang ketiga yang seharusnya diperkirakan kira-kira bulan Januari atau Desember setelah Natal dan Tahun Baru, karena pergerakan maklumat masyarakat. Tapi moga-moga tidak sampai seperti itu. Nah, pada saat itu untuk bisa menanggapi dan melakukan pengendalian ini, kita membutuhkan suatu piranti yang cepat dalam melakukan tracing, tracking, supaya kita bisa melakukan isolasi terhadap pasien-pasien yang dianggap positif, dan bisa waktu itu dilakukan treatment. Nah, jadi, karena waktu itu kita sangat kesulitan melakukan tracing dengan alat yang terbatas, itulah maka kita sebagai akademian dan sebagai dosen waktu itu berpikir bagaimana cara kita bisa memberikan sebuah solusi yang bisa menyebatani sebenarnya kebutuhan ekonomi di mana mobilitas masyarakat bisa difasilitasi di tengah pandemi ini. Tetapi kita tidak mengesambilkan protokol kesehatan yang mengharuskan kita memisahkan antara yang dicurigai sakit dan yang sehat betul-betul. Terusnya, yang dicurigai sakit dipisahkan agar yang sehat bisa bekerja. Nah, kondisi keseimanan ekologi ini itu awal mulanya juga akan sangat sulit kalau hanya saya yang bekerja. Jadi, sinus ini sebenarnya bentuk suatu produk yang lahir dari kerjasama interdiscipline dan interinstitusi. Tadi, kelapa jengan melihat dari daftar penelitian yang saya sampaikan. Pertama, ada Prof. Kuat, ada saya, ada Dr. Yodi, ada Dr. Morita, ada Dr. Ahmad. Jadi, kita itu kombinasi antara ahli sensor, ahli AI, klinisi, ahli epidemiologi, semua jadi satu tim, jadi satu, sehingga bersama-sama bekerja sama untuk membuat suatu teknologi penginderaan atau teknologi pencitraan yang memungkinkan kita untuk bisa melakukan tracing dengan cepat. Nah, kalau kita kelompokkan sendiri dalam teknologi diagnostik dan screening COVID-19, rekan-rekan semua pasti tahu bahwa prinsip dasarnya itu kita itu ada tiga sebenarnya. Ujinya berbasis serologi, uji molekuler, dan uji surrogate biomarker. Uji serologi, Bapak-Ibu tahu semua bahwa ada rapid antibody dan rapid antigen yang mendeteksi keberadaan partikel COVID-19 berdasarkan respon tubuh kita, respon imun dari tubuh kita kalau antibody. Antigen sendiri berdasarkan juga melihat respon imun tubuh kita, tetapi keberadaan dari partikel virus itu ditandai dengan komponen protein yang disebut komponen antigen. Nah, tetapi ada juga uji molekuler yang berbasisnya adalah mengidentifikasi keberadaan virus karena mendeteksi bagian tubuhnya, yaitu melalui reaksi PCR, itu mendeteksi komponen segmen dari sekuens DNA-nya itu. Kemudian, masalahnya memang kan uji molekuler dan uji serologi saat itu terbatas dan mahal, sehingga kita coba mencari alternatif bagaimana kalau kita mencari suatu penanda atau marker lain atau uji serologi biomarker yang bisa kita evaluasi, bisa kita tandai sebagai penanda keberadaan COVID-19. Di situlah kemudian genus masuk dengan cara mendeteksi protein hasil metabolisme dari COVID-19 yang masuk ke dalam sel. Dia saja dideteksi apa? Yang kita sebut sebagai VOC atau Volatile Organic Compound. Nah, problemnya tinggal satu waktu itu. Mau kita menunggu sampai betul-betul teknologinya firm, lengkap semua baru langsung masuk time to market, atau kita masuk bersama-sama, atau yang penting market duluan. Karena pada saat itu sebenarnya kalau boleh dikatakan, kita itu penelitian baru semenjak Maret hingga, walaupun INOS sendiri sebenarnya sudah dikembangkan sejak tahun 2006, tetapi untuk INOS COVID-19nya kan mulai sejak April 2020, dan terus kemudian validasi konsepnya selesai Agustus. Sebenarnya untuk uji diagnostik itu dijadwalkan sampai bulan April 2021 kemarin, tetapi karena desakan, korona terus, maka kita harus mempercepat semua proses itu, sehingga jenius bisa segera diaplikasikan. Ini buat kita sendiri juga merupakan suatu lompatan, yang mana lompatan itu juga benar-benar membutuhkan kerja yang jungkir balik, nggak cukup 1x24 jam, bahkan kami nggak tahu 1x36 jam, itu saya dalam 3 bulan akhir, di akhir tahun 2020 itu boleh dibilang hampir nggak ada hari libur sama sekali untuk bisa menyelesaikan semua itu hingga keluar izin ether, dan sampai saat ini juga masih terus jungkir balik. Kenapa demikian? Kalau misalnya hanya memikirkan market, karena kebetulan di beberapa tim itu ada juga orang ekonomi yang memikirkan itu, pokoknya time to market, time to market, tapi kita sebagai akademia itu ini yang penting, prinsip prudent, hati-hati, kehati-hatian jalan sampai kemudian time to market, tapi ternyata teknologinya flow, teknologinya ternyata bermasalah. Yang kemudian memang dalam proses validasi eksternal atau proses implementasi itu, kita memang menemukan berbagai macam masalah yang tidak sedikit, tetapi terus bisa diimprove sehingga makin lama makin baik. Secara garis besar kita bisa menggambarkan proses untuk timeline perjalanan dari elektronik nose, dimulai dari waktu menemukan elektronik nose pertama kali, yang waktu itu dipergunakan lebih banyak untuk penginderaan protein dari gelatin babi dan sapi, kemudian untuk membedakan kualitas kelapa sawit dan kopi, yang kemudian kami menyebutnya jinus atau inus generasi 0 atau mark zero. Kemudian saya mulai bergabung dalam bentuk tahun 2017-2018, itu saya jadi provokator waktu itu, kemudian menyeret elektronik nose untuk mulai dipakai di berbagai aplikasi kesehatan, selanjutnya TBC, kemudian sepsis, bersama-sama dengan tim dari mikrobiologi dan tim dari neopterimatologi waktu itu, dan kemudian prosesnya itu kemudian berubah pada saat kami mulai menggunakan atau mengalihkan teknologi itu untuk menghinderaan COVID-19 yang pengujiannya dimulai dari semenjak April 2020. Setelah konsepnya berhasil diuji dalam waktu 4 bulan, maka kami mulai melakukan apa yang kita sebut uji profiling atau proof of konsep itu. Setelah proof of konsep selesai, maka kami melakukan uji validasi dan uji diagnostik yang diselesaikan dalam waktu kurang lebih 2 bulan, bulan Oktober sampai bulan Desember. Bersama dengan itu pula, genus Mark 1 atau prototipe pertama ini memiliki AI yang baru, AI-nya waktu itu masih versi 1.1.2, dan kemudian terus berkembang dengan data data latih yang baru menjadi 1.2.3. Selama semenjak ijnader keluar sampai pengembangan, kita sudah mengeluarkan 2 jenis generasi genus, yaitu generasi Mark 2 yang bentuknya sudah lebih bagus daripada yang pertama. Ini adalah genus generasi mass production. Pertama, kita memproduksi generasi 2 itu hanya 100 unit, di mana waktu itu sensornya masih 10. Jadi sama seperti kalau waktu genus generasi Mark 0 ini, sensornya 16, jadi masih berat. Kemudian kita berhasil mengefisiensikan sensor mana saja yang dipergunakan untuk mendeteksi COVID-19 sehingga generasi Mark 2 ini lebih simpel dan saya contohnya lebih sedikit, hanya 10. Kemudian Mark 3 itu lebih simpel lagi, sensornya hanya 7. Dan dengan sensor hanya 7 itu kita terus mengembangkan AI-nya hingga saat ini dari yang semula AI-nya versi 1.1.2, sekarang kita punya versi 1.3.2, build-nya 7.38, atau kurang lebih ada 40 jenis AI yang nanti proses pengembangnya saya jelaskan di belakang. Apakah kami kemudian berhenti? Tidak, kita sekarang sudah akan mengembangkan jenis generasi keempat atau Mark 4 yang insya Allah nanti kalau semuanya lancar akan mulai dirilis pada awal tahun 2022. Bentuknya tidak berbeda jauh, hanya bentuknya lebih bulgi karena ada tambahan beberapa komponen-komponen alat baru yang penting. Nah, prinsip penggunaan, prinsip kerja dari jenis ini prinsipnya adalah Bapak Ibu sekalian, kita mendeteksi apa yang kita sebut VOC dari nafas kita. Jadi kalau seseorang manusia itu mengembuskan nafas, dengan cara menggunakan metode yang bapu, pengambilan nafas pada nafas ketiga, dan dengan cara anti-regal volume, kita menyebutnya nafas biasa istilahnya, itu kita bisa mendeteksi 5% komponen VOC dari nafas kita. Mayoritas pada saat kita mengembuskan nafas yang mengembuskan adalah CO2 dan uap air, tetapi ada 5% VOC yang itu unik dan spesifik berdasarkan proses metabolisme yang terjadi di tubuh maupun keberadaan patogen-patogennya. Nah, kalau dulu kita sensor kita awal mulanya menggambarkan misalnya, kita bisa berusaha untuk memetakan VOC nafas kita itu dengan menggunakan larik-larik sensor seperti yang ada di gambar di sini. Misalkan pada orang yang sehat diambil kekulangan nafasnya, maka respons sensornya akan menunjukkan respons sensor yang tinggi seperti ini. Dan kemudian kita ulang, berulang-ulang pada berbagai orang yang sehat dan larik sensornya kemudian bisa kita petakan dengan baik melalui penggunaan AI, atau machine learning-nya itu. Kemudian pada orang-orang yang sakit tertentu, kita juga mengambil pattern-nya atau polanya. Nah, pengambilan pattern atau pola seperti ini yang kita sebut uji profiling, dan kemudian hasil pattern ini kita latihkan kembali kepada AI-nya apakah AI itu bisa mendiskriminasi pola sehat dan pola sakit itu. Itu yang kita sebut uji profiling atau kita sebut dalam analisis AI-nya itu adalah prosvalidasi. Nah, kalau sudah semua, baru kemudian kita masuk pada uji diagnostik, yaitu untuk membandingkan data latih AI yang sudah, maaf, membandingkan AI existing yang sudah ada data latihnya dibandingkan dengan data yang tidak diketahui, yang kita sebut testing data. Bersamaan dengan kita memerapkan konsep itu, memerapkan pola itu, kita sudah mendapatkan waktu itu pattern yang unik. Artinya dari 10 sensor yang ada di genus, kita bisa mendapatkan bahwa pasien-pasien yang COVID-19 positif itu mayoritas frekuensi atau tinggi respons sensor dari S2 dan S9 itu mendominasi. Sementara orang-orang yang negatif COVID itu tinggi respons sensor S8-nya mendominasi. Nah, S2 dan S9 itu rupa-rupanya dari penelitian Hauswan dari China itu membuktikan bahwa S2 dan S9 ini representasi dari gas etil butanoat. Etil butanoat ini memang ditemukan tinggi pada beberapa kasus COVID. Nah, Hauswan juga menggambarkan bahwa pada proses metabolisme orang yang terkena COVID itu ditandai dengan tingginya konsentrasi etil butanoat di nafasnya, disertai dengan rendahnya kadar aseton dan rendahnya isopropanol. Nah, aseton ini kemudian diwakili oleh rendahnya dari sensor S5 yang kemudian akan banyak diketahkan di dalam pattern-pattern yang dilatihkan di dalam AI kita. Sementara itu, pasien-pasien yang non-COVID, yang misalnya juga kena ISPA atau kena penyakit yang lain itu yang bukan COVID itu, memiliki tinggi respons sensor S8, di mana S8 itu merepresentasinya dari isopropanol yang tinggi. Sementara kadar etil butanoatnya mayoritas jenderung rendah. Walaupun kadang etil butanoat bisa juga meninggi karena beberapa faktor-faktor, seperti misalnya ya habis makan peti, habis makan jengkol, dan lain sebagainya, yang kadang-kadang kalau di dalam sinos itu menimbulkan positif palsu, tetapi kalau diperhatikan sekali lagi dengan menggunakan pattern sensor respon yang lain yang kita peroleh selama fase validasi, itu bisa disingkirkan. Nah, skema pengembangan AI-nya seperti yang sudah kita lihat tadi, bahwa dari pattern-pattern yang kita rekam dari semua pasien yang COVID-19 positif atau negatif itu, kita bisa ekstraksi cirinya yang diwujudkan dalam bentuk pattern ini. Jadi ya respon sensornya itu dari sensor 1 sampai sensor 10, atau sensor 1 sampai sensor 7. Nah, setelah pattern-nya diperoleh, maka dilakukan preprocessing, dan kita melakukan pengukuran area undercurve, yang kemudian area undercurve itu kita penlabeling, normalisasi perhitungannya, dan kita penandem-slash, dan di situ kemudian kita terapkan berbagai algoritma AI yang basisnya bisa LDA, SVM, DNN, ada multilingual projection, MLB, yang kemudian bisa dikombinasi dengan berbagai macam alur kombinasi, dan kemudian sehingga keluarlah decision apakah dia positif ataupun negatif. dan hasil decision itu yang kemudian divalidasi dengan, dikombinasi atau dibandingkan dengan langsung pemeriksaan PCR sebagai validatornya. Nah, beberapa data-data maupun jenis-jenis AI-nya, serta jumlah validasinya itu Bapak itu nanti bisa menyaksikan di paper yang sudah kami submit saat ini di Science Translational, tapi paper-nya masih keluar di research square ya, tadi seperti disebutkan Mbak Sintera tadi. Di sini untuk uji validasinya kita lakukan di rumah sakit lapangan khusus COVID-19 Bantun, Bantang Lipuro, dan rumah sakit Bayangkarapolda DE, waktu itu kita dapat sekitar 600 sampel, dan dari 600 sampel itu kemudian kita bisa mendapatkan sensitivitas 96 dan 96, sensor spesinya. Cukup tinggi saat itu karena waktu itu kita masih menggunakan pasien-pasien di bangsal, yang memang kejalannya seragam, terus masih variannya masih varian alfa dan beta, belum ada varian delta, karena waktu itu masih uji validasi. Di sini bisa kita lihat bahwa kasus yang negatif pun konsisten, ini nantinya sensor 8, dan kasus yang positif konsisten dengan tinggi maksimum dari sensor 2 dan sensor 9, walaupun Bapak Ibu bisa melihat bahwa sebarannya itu cukup beragam dan standar deviasinya itu juga hampir menyerupai antara yang positif dan negatif. Namun perbedaan dan standar deviasi rupanya bisa dinitigasi dengan penggunaan AI yang baik, sehingga kita bisa memisahkan antara yang positif dengan yang negatif. Ini cuma nanti Bapak Ibu bisa membaca di publikasi yang sudah saat ini undreview, untuk pre-print-nya di risiko.com. Nah, setelah uji profiling tadi, Bapak Ibu sekalian, farmakus kemudian, atau di jem farmakus, farmasi dan alat kesehatan, mengharapkan kita untuk melakukan validasi tahap lanjut yang kita sebut uji diagnostik. Jadi alat itu, alat genus itu kemudian diuji, kita bikin 10 prototipe yang kemudian dievaluasi oleh BPFK atau pengamanan fasilitas kesehatan, untuk kemudian dari BPFK dinyatakan lolos dari uji standarisasi dan liabilitas, baru kemudian kita diizinkan melakukan uji diagnostik atau pembuktian dari konsep tadi dengan menggunakan data latih dari proses profiling tadi dan itu dilakukan di sembilan rumah sakit. Waktu itu kita berharap April baru selesai, namun ternyata kita harap Desember harus segera selesai, maka Alhamdulillah kita bisa menyelesaikan Desember dan berdasarkan perhitungan statistik, kita waktu itu mengumpulkan 1.476 pasien. Nah, pada kasus uji diagnostik ini, jenis langsung dibandingkan dengan PCR, Bapak Ibu Sama. Jadi, kalau ada beritaan isu di luar sana yang mengatakan bahwa jenis belum dibandingkan dengan PCR, yaitu namanya orang yang tidak paham penyelitian, orang yang tidak paham aturan, dan orang yang tidak paham uji diagnostik, seperti itu saja. Jadi, pada saat itu kami berhasil mengumpulkan 1.476 dengan 2.200 sampel nafas. Dari 2.200 itu, ternyata kami mendapatkan ada data invalid hingga 600. Kok bisa data invalid hingga 600? Itu data yang terjadi karena sinyalnya jadi jelek. Jadi, waktu proses pembacaan sampel nafas itu, sinyalnya itu tidak memenuhi standar minimal respons sensor yang harusnya di atas 1.000 milivolt. Sehingga akhirnya waktu itu banyak yang dibuang hingga 600, dan karena 600 inilah, kemudian Farmalkes meminta kita untuk mengulang atau menambah jumlah sampel hingga 500 lebih. Sehingga waktu itu akhirnya kami berhasil mendapatkan sekitar 1.900 pasien yang positif dan yang negatif, kemudian bisa mencapai hampir sepertiganya yang positif dan yang sepertinya. Dan dari tabel 2 kali 2, dengan menambah jumlah 500 itu pun, akhirnya alhamdulillah kami bisa mendapatkan waktu itu sensitivitasnya sekitar 89 persen. Spesifisitasnya pada sekitar 96 persen, dengan akurasi kisarannya pada 92 hingga 94 persen. Nah, dengan berbasis uji diagnostik inilah, kemudian kami mendapatkan izin edar, dan ini kami juga mendapatkan sertifikasi layak hasil fungsi dari BPFK, dan itu hasil dari uji diagnostik, saat ini sedang kami buat papernya, dan insya Allah akan segera disubmik ke, kalau tidak ke plus 1, juga kembali ke sains. Di saat itu kami juga mendapatkan paten, dan ini interface dari genus operasi software-nya, atau kita sebut GAT Genus AI dashboard ini, juga akan menjadi salah satu tunjukan patennya dalam operasi dari genus. Nah, kemudian apa yang dilakukan setelah itu, Bapak-Ibu, tidak selesai di situ saja. Jadi setelah kami mendapatkan izin edar, maka perlu melakukan produksi atau proses manufaktur dalam jumlah besar yang disini melibatkan konsorsium dari 5 industri besar. PT. NanoSense yang disini berperan di dalam pengembangan AI, PT. YPTI dalam membuat cangkang, dan membuat kantongnya, PT. Yikari selalu sudah sukses untuk komponen elektroniknya, termasuk sensor, PT. Setadok adalah untuk validasi dan uji standarisasinya, PT. Supaya Saprakarsa dari EGM ini lah yang mengkoordinasi semua dari pekerjaan dari semua PT ini. Yang kemudian di mana kami bersama-sama, saya selalu menjadi penasihat di semua tempat ini, terlalu banyak berkerja di dalam bidang pengembangan AI-nya, karena dalam pengembangan AI itu tutur terus data dari lapangan terdata dari rumah sakit. Mohon maaf, ini saya koreksi produsinya saat ini alhamdulillah sudah 5.000 unit dengan pemakaian terbanyak itu dari Badan Intelijen Negara, Pertamina itu nomor 2, KI dan Transportasi nomor 3, sementara masih banyak juga perguruan tinggi sekolah yang korporasi dan rumah sakit dan lain sebagainya menggunakan. Jadi di sini mohon izin kami sampaikan sekali Bapak-Ibu sekalian, Bapak, kalau kita lihat bagaimana timeline penggunaan JINUS selama proses pandemi ini, kita bisa lihat, semenjak JINUS dipergunakan hingga Januari, hingga Juni kemarin ditransportasi, kasus itu hampir tidak meningkat sama sekali. Artinya di sini JINUS itu berperan sekali di dalam proses penemuan dan tracing dan pengendalian dari JINUS. Namun pada saat bulan Juli, di mana varian Delta mulai masuk, ada suatu isu di media sosial mengatakan bahwa JINUS menjadi salah satu piang krok, penyebab naiknya ini. Akhirnya waktu itu, karena isu di media sosial bergulir luar biasa, Kementerian Perhubungan meminta untuk JINUS di-stop dulu dipakai, BNPB meminta dulu. Begitu di-stop, Bapak-Ibu bisa lihat, yang terjadi apakah kasusnya langsung berulang? Tidak. Yang jujur justru makin meninggi luar biasa. Sehingga di sini kita bisa menjelaskan, sebenarnya JINUS hanya menjadi korban dari sebuah isu di media sosial yang mitigasinya kemudian oleh pengambil kebijakan kurang wise. Tapi tidak apa salah buat kami, malah itu kita menjadi sebuah langkah untuk istirahat sebentar untuk kami bisa memitikasi dan memperbaiki segala macam masalah yang muncul di lapangan. Dan itu juga dilakukan di lapangan yang non-transportasi, yang ternyata dalam proses pengoperasi ini jauh lebih baik daripada penggunaan di proses transportasi yang kemudian menjadi SOP yang tadi. Jadi apa saja yang dikerjakan selama proses validasi dan pemasaran itu, kami di sini melakukan terus kegiatan AI building, maka itu dari hasil setelah uji diagnostik itu versi software yang keluar 1.1.2, kemudian saat ini kita sudah versi 1.5.0 dengan ada 40 jadi AI yang akan saya tunjukkan setelah ini. Di samping itu Bapak-Ibu sekalian ada yang namanya kita sebut proses validasi eksternal. Jadi proses pemasaran marketing dari alat kesehatan di negara kita itu untuk produksi diri sendiri, negeri sendiri itu sangat ketat. Jadi waktu kami itu sudah dapat izin aja pada saat hasil selesai dianggung, seberang marketing kami kemudian dilanjutkan untuk harus pengujian validasi eksternal atau uji post-marketing yang dikerjakan oleh lembaga non-peneliti. Sehingga waktu itu kami dikerjakan di Andalas, di RSCM, UI, Bunda Universitas Air Langga yang sampai saat ini hasilnya belum keluar, Andalas ini sudah keluar, ini sebenarnya sudah dilaporkan kepada MAPES, hasilnya juga kurang memuaskan, nanti kita akan ditunjukkan kepada Bapak-Ibu. Kemudian setelah itu juga ada rumah sakit teknik, BKU, Udayana, dan LSLKJ, yang bisa dilaporkan kepada MAPES. Apa yang kita temukan? Ini yang menarik sekali. Pada saat kita melakukan validasi eksternal dan berbagai laporan dari kemasa dari penggunaan, ternyata Bapak-Ibu bisa melihat sensi spesi dari masing-masing daerah beda-beda. Ada yang sensi spesinya bagus, yaitu yang di daerah sekitar Jawa, ada yang sensinya lumayan, di Makassar sensinya 74, spesinya bagus, di Maluku bagus, di Kalimantan sensinya tinggi, di Padang jelek, di Malaysia juga. Tetapi lucunya di Aceh jadi bagus. Apa yang terjadi di sini? Apakah ada proses, apakah ada variasi dari VOC? Atau ada masalah apa lagi? Kemudian kita melakukan berbagai analisis data dari transportasi, ternyata ada beberapa temuan-temuan baru, termasuk diantaranya adalah satu. Ini seharusnya ada temuan baru kita, satu adalah adanya variasi pada VOC dari setiap penduduk di Indonesia. Variasi dari volatil organik komponen yang berbeda-beda tergantung dari geografis, tergantung dari pola makan yang harus kita mitigasi dulu pada saat sinus dioperasi di tempat baru, sehingga kita membuat suatu sistem yang disebut local reinforced learning atau active learning. Yang kedua, SOP. Ternyata rupa-rupanya penerapan implementasi SOP di lapangan itu banyak yang tidak sesuai dengan standar yang kita inginkan, sehingga banyak sekali terjadi kontaminasi data dari pembacaan pasien-pasien sebelumnya terdapat pembacaan pasien-pasien sesudahnya. Yang itu mengharuskan kita untuk memodifikasi bagaimana caranya mengurangi kontaminasi dari VOC antar pasien itu di dalam sebuah sensor. Nah, yang ketiga adalah karena faktor-faktor ini, faktor BHP, tahan-pasien pakaian ketiga, menstandarisasi kantong dan HEPA filter sebagai suatu produk di luar konsorsi itu sangat sulit. Dan standarisasi HEPA filter, mungkin nanti dibicara tadi Pak Sujono, itu adalah yang menjadi salah satu piangkrok turunnya akuperasi di GINOS. Sehingga saat ini di SOP baru itu, HEPA filter GINOS itu ditaruh di belakang lagi, tidak di depan, sehingga tidak akan membangun pembacaan sensor. Nah, kalau kemarin, dari hasil validasi eksternal, kita bisa mengetahui bahwa nilai positif itu diperankan oleh sensor 2 dan sensor 9, setelah kita dari validasi eksternal, kita baru mengetahui bahwa ada sensor-sensor lain juga berperan di dalam proses penentuan nilai positif, yaitu sensor 5 dan sensor 10. Sementara kalau menentukan negatif, itu juga akan diperlukan juga bukan hanya sensor 8 semata, tetapi sensor 9 dan sensor 2. inilah gambaran bagaimana kita perbedaan antara uji post-marketing dan uji remarketing, bagaimana uji post-marketing itu lebih luas areanya dan hampir di seluruh Indonesia. Nah, inilah bentuknya aklimatisasi lingkungan dan pemindahan SOP yang semula HEPA filter ini diletakkan di samping dan kantong itu dimasukkan di HEPA filter sebelum masuk ke ruang sensor chamber. Saat ini, antara kantong dengan sensor chamber langsung tidak ada HEPA filter, dan HEPA filter diletakkan di kenal pot untuk membuang S-host-nya saja, dan hal ini ternyata sangat meningkatkan akurasi dari jenus. Ini adalah jenus generasi ketiga yang saat ini kita pakai. Dan kemudian, performa AI yang baru yang kita bahas di sejarah reinforced learning, jadi reinforced learning itu begini, Bapak-Ibu sekalian, misalkan jenus itu diletakkan, katakanlah saya sekarang mau setting up jenus itu di Kalimantan, maka sebelum mulai dipakai, jenus itu harus membaca dulu VOC lingkungan di Kalimantan, VOC orang-orang di Kalimantan paling tidak ambil 5 hingga 10 orang sampel, VOC secara standar orang yang tidak sakit. Nah, VOC yang standar orang yang tidak sakit itu kemudian menjadi apa yang disebut active learning dimasukkan ke dalam database data latih, sehingga bisa dilakukan faktor koreksi, yang kemudian faktor konsum itu akan menyesuaikan dengan data latih yang sudah ada, persis seperti apa yang dilakukan oleh Facebook. Nah, kemudian dengan AI baru berbasis reinforcement ini lah, kemudian kami mempunyai hingga sampai 36-40 AI yang masing-masing Bapak Ibu bisa melihat sensi spesinya kemudian terus meningkat, dan yang sensi terakhir alhamdulillah sangat baik dengan sensi 93% dan spesifisitasnya bahkan 100%. Nah, selain pengelaman AI, inilah yang kemudian tahap selanjutnya adalah new break of jenus, jadi dari jenus ini dipongkar, sehingga saat ini jenus juga akan punya plug-in baru yang kita sebut aklimator. Aklimator ini akan memudahkan kita untuk membuat agar di setiap daerah yang ada itu, jenus tidak akan terpengaruh oleh perubahan suhu dan kelembapan. Sehingga jenus itu bisa menjadi lebih stabil, lebih robas, dan bisa ditempatkan di mana saja, dan itu yang kemudian juga menjadi salah satu faktor geografis yang menentukan penurunan atau penaikan akurasi dari jenus. Jenus Mark IV juga sudah dikembangkan untuk screen ini bukan hanya COVID, tapi juga pengembangan TB, BAPT, sepsis, dan kita juga menggunakan generasi genus sensor terbaru. Kedepan, Alhamdulillah, kita sudah mengembangkan kerjasama ekspor dengan Thailand dan Filipina. Insya Allah, kita sudah siap untuk akan mengirimkan jenus ke sana, dan yang paling dekat adalah untuk kerjasama penelitian itu dengan Malaysia, dengan USM, Perdana, dan Tati College University. Kita sudah ada MOA-nya, Alhamdulillah, risetnya sudah mulai jalan, dan kita juga akan segera mengekspor jenus ke Malaysia juga. Walaupun kemarin sudah dipakai, tetapi hanya dalam taraf masih pemadai individual dari rekan-rekan dosen dari Thailand, maupun dari, maaf, dari Filipina, maupun dari Malaysia. Demikian yang bisa saya sampaikan, pelajaran penting dari jenus ini adalah, pertama, memang kita memikirkan bahwa adanya keinginan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada itu akhirnya melahirkan inovasi, tetapi inovasi itu harus dimitikasi betul resikonya, apakah bisa digulirkan dengan cepat, atau kita perlu pengguliran lama dengan memikirkan antara prudensial, time to marketing, dan tetap semua sesuai dengan kaedah-kaedah yang ada. Pengembangan jenus telah melalui kaedah good clinical practice dan start atau standard test for operating diagnosis, sehingga dalam prosesnya istilahnya bias dan semua validitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kita juga harus hati-hati, kendari atas emosi, tidak boleh overklaim, komunikasi publik pun harus basisnya bukti, tidak boleh overklaim, ada dasar-dasarnya, nah ini komunikasi publik ini yang kemarin dari tim marketing dari pihak kami itu sepertinya masih kurang, sehingga pada saat kami dihajar oleh isu yang tidak berbasis bukti, ya salah juga agar kita. Dan jangan lupa di sini memang kita bisa meluas begini juga karena adanya keberpihahan, Bapak-Ibu. Jadi support dari lembaga pemerintah, dari Kementerian Kehubungan, Kementerian Kehubungan, itu luar biasa, walaupun akhirnya memang tetap kita harus memikirkan yang terbaik untuk semuanya. Bikin yang bisa saya sampaikan, terima kasih sekali, saya kembalikan kepada moderator dan MC, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Dr. Dian, atas komparan dan ilmu yang sangat luar biasa, dok. Baik, untuk peserta yang baru bergabung, mungkin saya akan merangkum sedikit dari materi yang dibelikan Dr. Dian, di mana Genos C-19 itu merupakan suatu mesin berbasis sensor, ya dok, ya, dengan Artificial Intelligence atau AI, yang mampu mendeteksi objek yang dicadikan khas oleh pemberi atau subjeknya yang dinamakan Volatile Organic Compound pada hembusan nafas. Nah, itu merupakan kurang lebih pada pernafasan biasa 5% ya, dok, ya, dari sisa metabolisme. Nah, kemudian semula teknologi ini sudah diterapkan untuk analisis makanan, minuman, ataupun TB dan sepsis, namun dengan adek kondisi global pandemi, COVID-19 muncul, muncul terlebosan Genos untuk mereteksi COVID-19. Nah, dalam membuat inovasi, teknologi Genos ini memerlukan beberapa tahap uji. Jadi, pertama ada uji profiling dan validasi internal, uji diagnostik, uji edar dari Kemenkes, dan sertifikasi dari BPFK, serta perlunya ada produksi dan strategi pemasarannya. Dan setelah itu juga ada uji post-marketing, ya, dok, ya. Jadi, perlu memerlukan adanya validasi eksternal, di mana dilakukan oleh institusi non-penaliti. Nah, ini yang saat ini juga masih berjalan, ya, dok, ya, untuk melihat beberapa faktor eksternal yang mendapatkan hasil yang akurat dari Genos ini. Nah, pengembangan Genos juga tidak hanya sebatas untuk COVID-19 atau TB, tapi kedepannya juga mungkin bisa untuk aplikasi yang lainnya. Baik, untuk rekan-rekan yang hendak bertanya, sekali lagi saya sampaikan, jangan sungkan untuk bertanya di kolom Q&A atau rise hand, karena perlu diketahui, Dr. Dian hanya bisa menghadiri sampai dengan fokus 11. Jadi, sampaikan pertanyaan sebanyak-banyaknya kepada kami untuk para narasumber. Baik, mempersikat waktu, langsung saja, dok, ya. Saya ke pembicaraan kedua terlebih dahulu, Pak Sujuno, MSI, yang akan berbagi teknologi terkait respiratory filter dan respirator yang tentunya menjadi salah satu teknologi dalam platform Genos ini. Baik, Pak Juno, untuk mempersikat waktu, saya persilakan kepada Pak Sujuno untuk mengoparkan materinya kurang lebih 10 menit, ya, Pak Juno, ya. Baik, siap, terima kasih. Sebelumnya saya mohon izin untuk memasihkan video, ya, karena untuk mendukung konektivitas juga jaringan. Ya, silakan, Pak Juno. Ya, bagaimana? Sudah tampil mungkin slide saya? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Ya, pada sesi kali ini, saya akan mencoba menyampaikan paparan mengenai safety filter. Ini sebenarnya adalah komponen pendukung, ya, salah satu komponen pendukung pada respirasi elektronik dan penyepada Inos. Jadi, ini adalah komponen vital pada respirasi elektronik. Oke, saya. Sebelumnya saya ingin mencoba mengenalkan dua istilah, yaitu respirator dan juga respiratory filter. Respirator sendiri, kita sebenarnya sudah lama mengenal, ya, sebagai alat pelindung diri, yang merupakan pelindung pernafasan dari udara terkontaminasi. Nah, jenisnya atau tipenya banyak, ya. Mungkin salah satunya yang paling kita kenal adalah NAPR, non-powered. Lalu yang kedua adalah respiratory filter. Ini yang disebut dengan breathing filter. Nah, ini gunanya untuk mencegah kontaminasi silang antara mesin dan pasien. Nah, inilah salah satu item yang digunakan oleh Inos, dan salah satunya oleh Inos. Oke. Saya coba memberikan ilustrasi berikut mengenai perbedaan respirator dan respiratory filter. Kalau respirator merupakan interface pelindung antara orang, ya, orang satu dengan orang kedua, sedangkan respiratory filter itu melindungi antara, atau melindungi dari kontaminasi silang antara mesin dan orang. Salah satu mesin respirasi elektronik adalah ventilator. Oke. Nah, ini sedikit saja saya coba membawakan mengenai peparan masker, ya. Seperti kita ketahui bahwa masker itu digunakan sebagai APD, dalam pandemi ini, ya. Dan aplikasi utamanya paling efektif jika dipakai oleh yang menderita sakit, gitu. Dan akan lebih baik jika dipakai oleh keduanya. Nah, kenapa demikian? Nah, ternyata dalam istilah sendiri, masker itu berbeda dengan respirator. Nah, masker itu untuk melindungi lingkungan dari pemakainya, sedangkan respirator lingkungan terhadap pemakai. Nah, itu perbedaannya. Nah, oleh karena itu, masker itu sebenarnya tidak fit di wajah. Ya, berbeda dengan respirator mempunyai kontur, mempunyai bentuk yang sebenarnya tujuannya agar bisa ngepas di wajah, begitu. Sehingga dengan masker ini, kita tidak bisa memproteksi pemakai dari kontaminan lingkungan. Nah, ini contoh respirator. Kita mengenal ada respirator disposable. Ada ales plomer. Karena kalau kita bandingkan, nah, ini sebenarnya yang disposable seperti ini ya, kita contoh kenal dengan N95. Nah, ini sebenarnya sudah berbentuk seperti ini, sudah lebih fitting lah daripada menggunakan masker kain begitu. Tapi tetap saja akan ada fogging di sini. Ya, berbeda dengan yang menggunakan ales plomer, ya, seperti respirator sebelah kanan. Nah, ini karena bentuknya akan terbuat dari elastis, banyak elastis begitu, sehingga bisa lebih fitting ke wajah, sehingga tidak terjadi fogging. Nah, jadi walaupun duduknya sama-sama respirator, tapi ada perbedaan untuk mendapatkan spesifikasi yang lebih ketat, nah, kita bisa menggunakan elastomer respirator. Oke. Nah, kita coba lihat kemampuan filter udara. Nah, sini saya mencoba memberikan klasifikasi, ada 2 plus 1 acuan klasifikasi berdasarkan standar atau protokol dan juga kemampuan filtrasi. Nah, yang 2 itu adalah NIOS, yaitu standar US, CE, dan yang kedua CE, itu adalah standar Eropa. Dan ada yang istilah yang ketiga, maaf, boleh dibilang standar yang ketiga, yaitu sebenarnya ada standar tersebut sendiri yang menyatakan kemampuan tinggi pada filter. Oke, contoh NIOS N95, yang biasa kita kenal ya, yang CE, contohnya adalah P3, contohnya pada masker GPS P3. Oke. Nah, kalau kita coba lihat sedikit mengenai standar NIOS, nah, sebenarnya ini nomenklaturnya merupakan kombinasi antara huruf awal, yaitu N, R, P, N menyatakan not resistant, R, resistant, dan P, oil proof, jadi sangat tahan terhadap minyak. Angka, itu yang kedua, karakter kedua, menyatakan persentase minimum partikel yang tertangkap atau terfilter. Itu angkanya ada 95, menyatakan terfilter minimal 95%, 99 sampai 99% dan 100 sampai hingga 100%, minimal sebenarnya sampai 99,97%. Nah, contohnya yang bisa kita atau kita populer mengenalnya yaitu adalah N95. Nah, jadi sebenarnya ada filter yang N, tidak, not resistant to oil, tidak tahan terhadap minyak, mempunyai kemampuan menangkap partikulat hingga 95%. Nah, perlu diketahui bahwa ini digunakan untuk aplikasi untuk memproteksi diri dari coronavirus, walaupun coronavirus sebenarnya selubungnya itu dari lipid oil, tapi tetap tidak signifikan sehingga N95 bisa digunakan. Oke. Kita coba lihat sebentar setelah mengenai standar European R4. Ya, kita mengenai FFP1, itu adalah filter yang mempunyai kemampuan filter minimal hingga 80% partikulat yang terjerat. Lalu FFP2 terfilter minimal sampai 94%. P3 terfilter minimal sampai 99%. Dan selanjutnya ada istirahat tersendiri yaitu HEPA, High Efficient Particular Air. Nah, ini adalah istirahat tersendiri ya. Ini sebenarnya standar yang menyatakan bahwa filter tersebut mampu menangkap sampai 99,92% partikel berukuran 0,3 mikron yang kita kenal nanti dengan istilah MPPS, Mose Pengetrating Particle Size. Oke, ini adalah menu utamanya yaitu respiratory filter. Nah, saya akan mencoba menjelaskan mengenai istilah respirasi filter di sini. Ini sebenarnya bukan istilah respirasi yang terjadi secara molekuler ya pada tingkatan biokimia atau metabolisme, tapi terjadi secara fisik, yaitu menaik dan mengembuskan nafas begitu. Jadi fisik. Dan juga saya akan menjelaskan mengenai safety filter, istilah yang digunakan di sini pada alat elektronik terkait respirasi. Nah, saya coba sebenarnya mengarahkan maksud dari respirasi elektronik, contohnya adalah respirasi ventilator. Ini kita akan mempunyai keperluan consumable, yaitu respiratory, updating, atau device filter. Nanti kita bisa lihat di sebelah kanan sini ya. Nah, kita lihat ventilator ada alat ventilasi mekanik. Jadi ini adalah alat bantu untuk membantu pernafasan pasien yang mengalami gagal pernafasan. Nah, selanjutnya juga saya akan mencoba membawakan sedikit mengenai fungsi dari filter filter yang digunakan untuk mesin yang sebenarnya tidak terkait secara langsung dengan respirasi. Ya, contohnya inos begitu. Jadi tidak langsung di sini, maksudnya tidak langsung terkait dengan pasien yang melakukan, yang dibantu untuk melakukan respirasi, begitu dan juga pasif begitu. Tentunya spirometer di sini dikatakan pasif karena tidak menggunakan daya self-resource untuk membantu memompah, tapi menggunakan pompa dari paru-paru justru. Nah, inos tadi sudah dibawakan oleh dokter Dian, ini adalah hidung elektronik yang bisa mendeteksi aroma, wangi dan bau, spirometer untuk mengukur udara yang masuk dan kuadai paru-paru, atau digunakan untuk mengukur kapasitas paru-paru yang digunakan dalam diagnosis. Lalu selanjutnya ada oksigen konsentrator atau generator, untuk meng-generate oksigen berkonsentrasi tinggi. Ini juga sama-sama dibutuhkan ya, selain ventilator di masa pandemi ini. Nah, ternyata juga membutuhkan safety filter. Nah, tadi fungsinya tadi ya, menginterface antara pasien dengan alat ventilator seperti ini ya, nanti bisa diinterface dengan safety filter yang dinamakan dengan respiratory filter. Lalu ada jinos, ini tadi sudah disampaikan oleh dokter Dian, Nah, ternyata ada dukungan juga dari HMEF, itu adalah filter yang mampu atau mempunyai kemampuan untuk menjorap kelembaban dan menahannya. Lalu selanjutnya ada spirometer ya, ternyata perlu spirometry filter seperti ini, dan juga filter buat oksigen konsentrator. Nah, sekarang ini gunanya, terutama untuk menjaga agar tidak terjadi kontaminasi silang. Oke. Nah, urgensi respiratory filter yang tadi disampaikan, terutama untuk respirator, untuk menjaga kontaminasi silang antara alat medis dengan pasien. Jadi alat medis harus terhadap, sedangkan sterilisasi itu waktunya tidak sebentar. Nah, dan yang ketiga, untuk mengkondisikan udara atau masuk ke paru-paru yang sesuai begitu, kondisi sesuai, maka diperlukan kelembaban yang sesuai. Ini ada. Maaf. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini adalah sedikit gambaran mengenai posisi respiratory filter pada mesin ventilator ya. Jadi, seperti tadi ilustrasi di awal, jika antara satu orang dengan orang yang lain, masing-masing menggunakan masker, akan lebih baik ya. Nah, begitu juga demikian jika ventilator juga dipasangkan oleh filter, dan juga pasien dari sisi pasien dipasangkan oleh filter. Nah, setelahnya fitur yang dimaksa adalah respiratory filter. Jadi, dari sisi mesin, sebenarnya ada dua posisi di sini ya. Ada bagian inspiratory dan expiratory. Cuman yang disarankan, bagian expiratory valve. jadi cukup satu dari sisi mesin, dan pasien juga satu, tapi jenisnya HME. Jadi, mampu menahan kelembaban. Nah, ini coba saya jelaskan sedikit. Jadi, memang dalam mesin ventilator sendiri, sebenarnya cukup satu saja yang dipasangkan, begitu. pada bagian expiratory, mungkin juga sekarang kondisi jenis juga mungkin seperti itu ya. Jadi, memang seperti prinsip kerja pada ventilator, dan juga rekomendasi respiratory filter, sebenarnya pada bagian expiratory, begitu pada buangannya. Oke. Ini sedikit saja mengenai prinsip kerja ventilator ya. Jadi, ventilator sebenarnya adalah bantu pernafasan yang memompah udara bertekanan ya. Ini saya analogikan seperti tangan ya. Ada tangan A, tangan B. Jadi, dua tangan ini yang mengatur nanti sirkulasi dari udara yang masuk ke paru-paru. Tangan A meregulasi dan juga mensirkulasikan udara tekan yang masuk ke paru-paru, dan mengontrolnya seberapa cepatnya, sedangkan tangan B itu yang mengeluarkan merilisnya. Sehingga balon ini ibarat paru-paru akan mengempis. Nah, kontrol dua tangan ini dilakukan secara elektronik. Nah, ini yang dilakukan dengan ventilator. Oke, mekanisme penyaringan. Nah, ini beberapa parameter respirator yang perlu diketahui. Yang pertama, mekanisme penyaringan. Nah, saya akan mengenalkan istilah eksplosatif dan juga pletit atau berlipat. Nah, ini yang dikenalkan nanti dengan istilah HEPA. Lalu yang kedua, kemampuan menahan kelembaban. Nanti kita akan mengenal filter IMF. Itu ada singkatan dari Heat, Moisture, Exchange Filter. Dan yang ketiga adalah BFP atau VIFP. Itu ada parameter yang menyatakan properti kemampuan bakteri, kemampuan menahan bakteri dan juga virus. Nah, ini kalau kita lihat sedikit mengenai teori filtrasi. Nah, ada yang basicnya itu stranding atau sieving ya. Seperti mengayak begitu. Jadi, partikel yang bisa ada pada pori-pori tidak akan bisa lewat, akan tertahan. Yang kedua, impingement. Ini dampak dari impact begitu. Ketika ada momentum, maka momentum ini ternyata aranya berbeda dengan sirkulasi udara. Oh, baik. Terima kasih. Jadi, ini adalah dampak dari atau moment sisa momentum ini ada, sehingga terjadi tabrakan atau impact antara partikulat dengan fiber dari filter. Lalu ada diffusion ini adalah, karena ada partikel, ada gerak brownian, begitu gerak acak, maka terjadi tumbukan. Sehingga partikulat tertahan. Dan yang terakhir adalah elektrostatik. Prinsipannya seperti magnet ya. Jadi, partikel akan tertarik begitu seperti magnet, karena adanya listrik statis. Nah, ini saya cukup menjelaskan sedikit mengenai yang elektrostatik ya. Jadi, kalau kita pernah mencoba main dulu dengan, apa namanya, menyisir rambut seperti ini, lalu mendekatkan sisir yang kita tadi gosokkan atau balonnya digosokkan ke kertas, maka akan terjadi pergerakan dari kertas. Nah, itu adanya listrik statis. Nah, sama dengan partikulat. Jadi, partikulat ini dianalogikan sebagai kertas ini. Nah, sedangkan filternya ini sebagai sisir gitu, pertahanan. Sebentar ya. Nah, di institusi sebenarnya filter elektrostatik ini dimanifaturing dengan cara menggesekan ya, atau membuat friksi pada material. Nah, tapi ternyata efisiensinya bergantung pada muatan. Dan ternyata performa kerjanya bisa berkurang jika berada dalam kondisi basah. Karena sama-sama tahu ya, listrik ketika terkena kondisi basah, maka bagi listrik statis, maka akan terganggu. Oke, ini adalah MPPS yang tadi sempat disampaikan ya. Ini adalah most penetrating particle size. Ya, perlu diketahui tadi ada beberapa, paling tidak ada empat metode, apa namanya, teori mengenai atom mekanisme, penyaringan ya. Nah, straining dan impingement, itu bekerja pada particle size yang lebih besar. Sebaliknya, diffusion dan ekrostatik pada partikel yang lebih kecil. Nah, ternyata keempat metode ini membentuk kurva optimasi. Nah, ini ada titik terlemah, ini yang dikenal nanti dengan nama MPPS. Nah, saya coba membawakan ini sedikit. Kalau secara logika, kita punya membran fitur 0,02 mikron. Ya, kemudian kita coba filter. Nah, ternyata harusnya seperti ini ya. Jadi, yang ukurannya partikel di bawah 0,02 akan lewat, sedangkan yang lebih besar akan tertahan. Tapi, pada HEPA filter, keempat mekanisme ini bekerja, sehingga menghasilkan titik lemah tadi. Nah, partikulat yang lebih kecil daripada 0,3 mikron akan tertahan, tapi yang lebih besar ternyata tidak seperti logika di atas ya. Apa yang terjadi? Nah, ternyata juga tertahan. Jadi, yang lolos itu yang mana? Yang 0,3. Makanya disebut dengan MPPS, Most Penetrating Particle Size. Jadi, ini adalah partikel size yang ukurannya itu paling mudah lolos. Sedangkan di bawah dan di atas ukuran tersebut justru tertahan oleh filter HEPA. Oleh karena itu, nanti acuan HEPA memakai ukuran partikel size 0,3 mikron. Nah, ini HMEF, ini adalah filter yang mempunyai fungsi juga untuk menjaga kelembaban. Nah, udara inspirasi normal itu lembab ya. RH-nya sekitar 98-100%. Jika mencapai kejenuhan, jumlah airnya dalam kelembaban tersebut, 44 mg air per filter. Nah, jika kita melakukan bypass, memasukkan tabung dari ventilator ke dalam saluran pernafasan, maka udara yang masuk tidak tersaring. Dingin dan kering menyebabkan kontaminasi, infeksi, hidrasi, tersembat karena memberan mukrosa, cleaning, dan lain-lain. Jadi, menyebabkan adanya komplikasi. Nah, HMEF diperlukan untuk menjaga kelembaban di sini. Jadi, fungsinya tadi seperti mensimulasi kondisi saluran pernafasan. Dari mulai hidung, disaring melalui bulu-bulu hidung, lalu juga dilembabkan nanti oleh memberan mukrosa, baru kemudian masuk dalam kondisi lembab, dan suhunya sekitar 36 ke atas. Nah, di sini HMEF itu ternyata menggunakan absorber untuk menahan uap air. Nah, jadi ada yang corrugate paper, tadi seperti yang ditunjukkan oleh Dr. Dian, dan juga ada yang dari foam. Nah, secara performa sendiri yang foam itu lebih mampu mengabsorb air. Tetapi, secara kenyamanan, corrugate paper ini lebih mudah untuk mengalirkan napas, begitu. Jadi, pada posisi pasien sebenarnya yang lebih cocok corrugate paper ini, dibandingkan dengan foam, ini sebenarnya lebih cocok dilatihkan pada visi mesin. Nah, ini contoh filter dari GVS, ini adalah salah satu supplier filter HEPA di dunia. Nah, ini kita coba lihat parameter, ini dari protokol uji yang telah diujikan oleh pihak ketiga, begitu untuk men-state kebenaran kebenaran atau spesifikasi dari GVS. Nah, ini contoh protokol uji dengan menggunakan bakteri S. aureus, virus, dengan ukuran 0,027, kalau kita coba bandingkan dengan starter sendiri, 0,1 begitu. Jadi, sebenarnya akan tertahan ya. Nah, ini contoh BFE, AVFE dari filter GPS ini di atas 99,99%. Nah, ini kalau kita coba bandingkan juga ada resistan antara yang for uretan foam tadi ya dengan corrugate paper. Jadi, salah resistansi, karena tadi, sekali lagi, ini lebih mudah mengalirkan ya, sehingga resistansinya lebih kecil begitu. Tapi, kalau pada HEPA, ternyata sama saja begitu. Oke, saya rasa itu dari saya begitu. Mohon maaf agak cepat ya. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Jeno. Mohon maaf sebelumnya. Jadi, ini Dr. Dian, saya mau kemampir masih dok. Jam 11, apakah sudah harus meninggalkan keuangan Zoom ini dok? Iya, mohon maaf. Ini jam 11, saya ada tugas yang lain. Mohon maaf. Terima kasih. Boleh, kalau gitu pertanyaannya boleh kepada Dr. Dian dulu ya dok ya. Karena ada banyak pertanyaan untuk Dr. Dian. Dan saya lihat ada beberapa pertanyaan sudah dijawab oleh Dr. Dian langsung ya dok ya. Iya, tadi ada dua yang saya jawab ya. Iya, baik. Ini ada pertanyaan dari Ahmad Fanani. Pertanyaan untuk Dr. Dian adalah apa yang membuat VOC antar peduk memiliki perbedaan yang signifikan dok? Oh iya, betul sekali. Itu yang sekarang sedang kita teliti. Tetapi dugaan yang kita perolah adalah satu memang faktor jenis makanan kedua ras. Artinya ada genetik faktor berperan di situ. Yang ketiga adalah suhu dan kelembapan dari lingkungan yang berbeda-beda dari setiap lokasi. Dari Medan, Aceh, Kalimantan, Jawa itu berbeda-beda suhu dan kelembapannya. Nah, seperti itu yang membuat VOC bervariasi dan VOC yang dihempuskan oleh orang pun itu kan sangat tergantung pada suhu dan kelembapan seperti yang disampaikan Pak Sujola tadi. Makanya kita penting sekali mengurangi beberapa variasi yang ada di depan sebelum masuk ke genus. Nah, itulah. Makanya kita ada dua cara. Yang pertama adalah aklimatisasi AI. Yaitu AI-nya itu dilakukan reinforced learning basisnya dari setiap lokasi yang ada. Itu biasanya harusnya 5 hari atau 1 minggu sebelum genus mulai operasional. Yang kedua adalah kita memasang plug-in tadi, aksesoris yang tersebut aklimator tadi. Cuman harganya kan setengahnya harganya genusnya. Jadi, kalau pada area-area atau pada pihak AI yang tidak bisa menggunakan aklimator, tidak bisa membeli aklimator tadi, kita bisa menggunakan modifikasi AI-nya dan basisnya reinforced learning tadi. Itu, Mbak Sintra. Begitu, terima kasih, dok. Untuk pertanyaan berikutnya, dok. Dari Mbak Pradita Maulia, ada pertanyaan terkait dengan ini, dok. Genus, apakah juga sensitif terhadap mutasi COVID-19? Karena info yang beredar, banyak terjadi false negative yang terjadi ketika dilakukan pengujian menggunakan genus. Nah, apakah ini juga ada korelasinya, dok, antara adanya mutasi terhadap COVID-19 ini, dok? Ya, terima kasih, Mbak Sintra. Jadi, basisnya begini, Bapak-Ibu sekalian. Ada dua hal yang berbeda. Yang pertama adalah, pada saat ada mutasi dari berbagai varian virus yang muncul dari Alpha, Beta, D, Rota, Gamma, bahkan ada variasi Mu yang sudah masuk di Singapur, itu variansinya itu berlangsung di protein spike-nya, di protein di mana virus itu bisa menempel masuk ke dalam sel, kemudian dia masuk ke dalam sel. Tetapi begitu masuk ke dalam sel, proses metabolismenya itu sama, akan menghasilkan VOC yang sama, sehingga pattern-nya pun akan sama dengan varian mutasi yang sudah sama semua. Kok saya bisa mengatakan demikian, apakah saya berhipotesis? Tidak. Itu sudah kami buktikan. Jadi, pada saat kami mengambil data orang-orang yang, kami sudah punya semua data nafas pasien dengan positif COVID-19 dari varian lambda, varian delta, varian alpha, beta yang pertama, semua itu, ternyata sama semua pattern-nya. Nah, lalu bisa jadi false negatif. Problemnya kedua. Ternyata begitu kami mutasi, dua tadi, tiga masalah tadi. Yang pertama, SOP-nya itu banyak, yang penerapan-nya tidak bagus. Seperti contohnya, pada saat sinus dioperasikan, ada standar minimal baseline dari, atau standar minimal kondisi lingkungan itu sesuai dengan baseline sudah kita tetapkan. Itu banyak yang tidak dijalankan. Artinya baseline masih tinggi, gasnya istilahnya, suhu lingkungan masih tinggi, dihajar saja sinus dijalankan. Nah, sehingga akibatnya, kalau standar baseline POC dari lingkungan itu masih terlalu tinggi, maka apabila kemasukan POC nafas, respons sensornya jadi, apa ya, tumpul, jadi dull. Sehingga akhirnya membuat, jadi terkesan seolah-olah POC yang ada dari nafas manusianya itu jadi sedikit, jadi lemah. Hanya sedikit konsentrasinya, dan itu yang dibaca menjadi negatif. Itu yang komponen pertama, penyebab false negatif. Komponen kedua adalah, seperti tadi cinta Pak Sujona, adalah hepaculter yang kami pakai itu, penempatannya ternyata cukup memberikan variasi. Jadi, saya malah terima kasih sekali jadi belajar dari Pak Sujona, bahwa, mungkin betul ada proses elektrostatik di sana yang membuat, ada kontaminasi VOC dari pasien-pasien yang pernah diperiksa oleh sinus sebelumnya. Sebagai yang mengetahui, SOP sebelumnya adalah, hepaculter itu dipakai setelah, diganti setelah 100 kali pemakaian. Nah, pada saat kami melakukan uji diagnostik pre-marketing, kontaminasi itu tuh datanya sangat rendah, polanya. Hampir tidak teruji, tapi begitu di lapangan, karena masifnya penggunaan, itu menjadi penumpukan yang luar biasa, sehingga kami mitigasi sekarang, SOP-nya sesuai dengan apa yang diserangkan beliau tadi, pepanya diletakkan di belakang, atau pada saat buangan. Dan itu ternyata sangat meningkatkan akurasi. Jadi, dua faktor itu yang kemarin banyak menyebabkan terjadinya fals negatif. Bukan karena jenisnya tidak bisa belajar, mutasi yang ada. Namun, ya, seperti biasa, karena isu media sosial, bla bla bla, dan kemudian kami masih sibuk saja meneliti, dan ya terus terang, kami menyadari bahwa yang sangat kurang dari konsorsium kita itu adalah public marketingnya. Apa, issue managementnya itu masih sangat terbatas, sehingga kita tidak bisa mengadres isu-isu yang muncul dengan cepat. Seperti itu, Mbak Sintra. Baik, dok. Terima kasih, dok. Berikut pertanyaannya adalah dari Ahmad Zaki, terkait tolerasi hasil di PCR, dok. Jadi, tadi kan dokter menyampaikan ada kalau di genus ini kan merupakan hanya apa namanya, instrumen untuk saling menyampingkan, dok, ya. Ya. Maksudnya, beriringan antara metode... Oh, betul. Sekarang sudah gold standard di PCR, tes hasilnya ada positif, ada inkonglusif, dan ada negatif. Nah, apakah genus juga memiliki hasil yang sama, dok? Ya. Dari Ahmad Zaki. Betul sekali, betul, saya lupa tidak melampirkan di presentasi saya. Jadi, saat ini kita sudah mengumpulkan data, dan alhamdulillah sensi spesi dari genus itu berbanding lurus dengan city value dari PCR. Jadi, sebagaimana rapid antigen? Rapid antigen itu sensinya tinggi di 95% pada PCR city value di bawah 25. Di atas 25, akurasi antigen itu turun di 40%. Makanya antigen itu sebenarnya tidak cocok pada pasien-pasien tidak berkejala. Seperti itu. Sementara genus itu sudah kami dapatkan bahwa untuk city value di bawah 25, itu akurasinya itu 94%. Tetap ada 6% yang wolos. Di atas 25 sampai dengan 35 city value-nya, akurasi kita turun di 89%. 25 sampai 35. 35 sampai 37, akurasi kita turun di bawah 70. Di atas 37 itu cuma 50. Kok bisa demikian? Tentu saja, karena PCR city value di atas 35 itu sebenarnya artinya sudah tidak ada lagi partikel virusnya. Kalau Anda benar-benar memperhatikan, kita semua memperhatikan pola-pola publikasi yang sudah muncul, PCR city value-nya 35 itu mayoritas terjadi karena ada amplifikasi atau self-amplifikasi dari primer. Atau ya orang menyebutnya hanya bankai virus saja. Seperti itu. Tetapi buat kita kan pokoknya positif. Mau city value 36, 37, anggap positif. Ya, genus membuktikan bahwa di atas 35 tidak ada metabolisme-nya, makanya tidak terbaca. Dan kalau dibandingkan dengan city value-nya, ya dibandingkan dengan PCR, jelas kami pasti sensitifitasnya anjlok dibandingkan 40. Jadi sensi spesi itu prinsipnya adalah dibandingkan dengan growth standar, yaitu PCR. Nah, sekarang baru beberapa hari terakhir saja. WHO kita mengeluarkan bahwa PCR city value-nya atas 35 untuk cut off point-nya dianggap sudah negatif. Tapi kan yang kemarin-kemarin sudah cut off, tidak seperti itu. Nah, begitu. Anunya apa namanya, apa istilahnya, proses in-line-nya seperti itu. Mbak Sintra. Terima kasih, Pak Ahmad Sarko. Terima kasih, Dok. Mungkin pertanyaan terakhir ya, Dok ya. Yang dok terjawab secara live di Zoom kami. Dari Ibu Nano Darmawan. Pertanyaan adalah, aplikasi Genos ini apakah sudah dilengkapi dengan software statistiknya, Dok? Sehingga kita bisa langsung mengembangkan untuk aplikasi makanan. Karena kita juga sudah menggunakan alat serupa, yaitu Inos yang sudah dilengkapi dengan software, sehingga aplikasi bisa dikembangkan pandiri. Terima kasih, Dok. Ya, jadi aplikasi Genos sebenarnya sudah ada statistiknya. Jadi, GAT atau Genos AI dashboard itu sebenarnya prinsipnya adalah aplikasi statistik yang kemudian diolah dengan berbagai macam algoritma dari AI, seperti tadi saya sebutkan, ada deep neural network atau DNN, kemudian ada LDA, linear diskriminasi, dan seterusnya. Sehingga sebenarnya, wujud dari bentuk grafik itu adalah data di Excel, data-data angka yang data-data angka peningkatan kapasitas berbasis waktu. Sehingga nanti, moga kalau memang misalnya mau dikembangkan untuk aplikasi untuk pendeteksian makanan, sangat terbuka kami tempat untuk bisa berkolaborasi dan koordinasi. Silakan, Bu Nano. Ya, Dok. Mungkin ini ada beberapa pertanyaan yang belum dijawab, ya, Dok. Nanti mungkin kami izin untuk belas ke dokter untuk bantu jawab pertanyaannya. Nanti kami akan sharing ke para penampilan, semuanya, apakah diizinkan, Dok? Ya, terima kasih sekali. Mohon maaf, Bapak-Ibu, sekali karena saya ada penugasan jam 11 sudah harus pindah tempat. Saya mau jawab banyak. Terima kasih, Pak Sintra, Pak Sujono, dan Bapak-Ibu, Sadi, BTC ScienceWorks untuk bisa sharing di sini. Terima kasih, Dok. Mungkin sebelumnya, apakah kita boleh sisi foto sebentar, Dok? Baik, silakan. Baik, Mas Juno, ya. Baik, Mas Willy, mohon bantuannya, Mas, untuk sisi foto terlebih dahulu dengan Dokter Dian. Oke, oke. Lihat ke kamera masing-masing laptop. Satu, dua, tiga. Oke, Mbak. Terima kasih banyak, Dokter Dian, atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih. Kami sangat banyak belajar, ya, Dokter Dian. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Assalamualaikum, Dokter Dian. Waalaikumsalam, 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 Waalaikumsalam. Baik, untuk berikutnya, ada sisi pertanyaan, Mas Juno, ya, untuk Pak Jono. Sebentar, ini, ya. Baik, ada pertanyaan dari Ibu Suprihatin. Ijin bertanya, Pak Jono, untuk HEPA filter, apakah semua virus ukuran filternya sama? Dan apakah cukup satu HEPA filter untuk menghindari kontaminasi virus lainnya, Pak? Saya coba menampilkan slide dulu, ya. Baik, silakan, Pak Jono. Ya. Oke, mungkin sudah terlihat di layar. Ya, ini saya coba menampilkan slide terakhir tadi, ya. Jadi, ini adalah salah satu hasil pengujian dengan protokol uji dengan menggunakan virus. Contoh, ini X174 bakteriofagil yang mempunyai ukuran 0,027, begitu. Nah, ini sebenarnya sudah jauh, kecil, begitu, di bawah virus-virus yang lain. Contoh, self-cov2 itu sekitar 0,1 mikron. Lalu juga contoh lain, misalnya hepatitis sekitar 0,4, begitu. Maaf, 0,04 ya. 0,04 mikron. Lalu juga HIV, kalau tidak salah itu sekitar 0,08 ya, mikron, begitu. Nah, jadi sebenarnya satu hepa ini cukup untuk menahan berbagai atau banyak virus begitu yang tadi sudah disebutkan, begitu. Jadi, cukup satu hepa untuk menangani berbagai virus berdasarkan ukurannya, begitu. Dan juga kalau kita coba lihat dari tabel ini dengan mekanisme difusin dan elektrostatik, sebenarnya yang di bawah 0,3, berarti virus masuk sini ukurannya, ya, bisa tertahan, begitu. Bahkan ukurannya mendekati tadi 0, ya. Jadi, ada metode difusin dan elektrostatik ini yang sebenarnya mendukung kinerja untuk menyaring ukuran partikel yang jauh-jauh lebih kecil, begitu. Jadi, ini salah satu keuntungan dari hepa filter, begitu. Tidak seperti mekanisme dengan memberan filter biasa, tadi 0,22, berarti yang lolos yang di bawah 0,22, begitu. Ya, mungkin itu, mohon maaf, mungkin apakah ada sanggahan atau mungkin kurang puas, begitu. Mungkin bisa disampaikan. Ya, baik. Mungkin untuk siap, Pak Jono. Mungkin untuk penanya, apakah ada yang mau ditanyakan lebih lanjut kepada Pak Jono, silakan raise hand saja untuk pertanyaannya. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi, Pak Jono, terkait dengan menyambung dari keterangan dari dokterian tadi, Pak Jono. Jadi, ketika validasi eksternal itu kan ada hal-hal faktor ya, faktor dalam penggunaan hepa filter di lapangannya, yang menyebabkan menurunnya kalkurasian data yang dihasilkan. Nah, kira-kira kalau dari sisi penggunaan hepa filter ini, Pak Jono, kira-kira apa saja faktor yang memengaruhi dalam, pertama adalah pemilihan hepa filternya, dan yang kedua penggunaan yang mungkin Pak Jono dalam aplikasi Inos ini sendiri, Pak. Baik. Ya, tadi sudah disampaikan oleh dokter Dian ya, bahwa salah satunya berkaitan dengan posisi peletakan dari filter ini sendiri begitu. Jadi, filter ini jika mengandung absorber begitu yang tadi, coba saya arahkan dulu ya. Nah, ini absorber ya. Nah, Ginos itu nanti akan berhadapan dengan nafas pasien yang tentunya mengandung kelembaban begitu. Nah, ternyata Inos ini mempunyai apa namanya ya, inilah akan terganggu kerjanya jika ada kelembaban begitu. Makanya memerlukan absorber. Nah, kebetulan absorber yang digunakan itu bisa foam. Ya. Nah, ini jika dengan foam begitu, maka apa namanya, perlu diperhatikan juga berapa apa namanya, tarikan vakum dari mesin begitu mengingat ini resistensinya akan lebih tinggi jika menggunakan corrugate paper. Nah, itu apa namanya, faktor atau parameter kedua yang perlu dipertimbangkan ya. sudah disampaikan di sini ada resistensi yang pemilihan bahan ya. Apakah menggunakan foam atau corrugate paper begitu. Dan yang ketiga mungkin adalah dari sisi residu. Perlu diketahui bahwa filter respiratori yang steril proses sterilisasinya itu menggunakan bahan kimia yaitu ethylene oxide. Nah, ternyata ethylene oxide ini bisa mempengaruhi kinerja dari sensor genos. Karena dia ada salah satu juga jad berbau begitu ya. Boleh dikatakan seperti itu. Nah, oleh karena itu untuk mendukung kerja genos maka sebenarnya klinik-klinik ini cukup ya. Jadi tidak mengandung residu tapi secara kebersihan begitu cukup. mungkin itu beberapa dari saya saya kembalikan ke Mbak Isna. Maaf, Mbak Sinte. Baik, Pak Jono. Terima kasih atas jawabannya, Pak. Baik. Ya, baik. Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi, Pak Jono dari penanya. Mungkin apabila ada yang ditanyakan silakan saja menghubungi kami ya, Pak. jadi kami bisa akan mencoba menjawabnya kembali melalui email bersama dengan e-certifikat mungkin baik kepada peserta yang masih menghadiri acara webinar ini kami akan membelaskan kembali untuk absensinya jadi mohon diisi kembali link presensinya untuk mendapatkan e-certifikat yang akan dikirimkan melalui email peserta yang diisi melalui presensi bersamaan dengan materi dari para pemateri hari ini baik sekarang mungkin waktu yang ditunggu-tunggu ya, Pak Jono untuk memberikan pengumuman siapa penanyaan terbaik dari acara hari ini baik kepada dua penanyaan terbaik ya, Pak Jono baik ya untuk penanyaan terbaiknya mungkin yang pertama adalah terhadap kepada sebentar siapa siapa oke baik kepada penanyaan terbaik untuk yang saya sudah menanyakan yang pertama ada dari baik oh sudah ya sudah sudah silahkan baik yang pertama itu ada dari Bapak Nano Darmawan institusnya ini tidak dilampirkan nanti mohon diisikan di presensi untuk kami bisa menghubungi Bapak atau Ibu Ibu Nano Darmawan lalu yang kedua dari Bapak Ahmad Zaki nah ya mungkin satu lagi Pak ya izin satu lagi Pak kepada Ibu Suprihatin ya nanti mungkin nama-nama yang telah saya sebutkan itu boleh dibantu untuk menyesuaikan link presensinya untuk kami bisa mengirimkan hadiah kepada penanyaan terbaik baik sampai di akhir acara webinar kita Pak Jono izin saya untuk menutup boleh Pak silahkan iya baik saya ingin ucapkan terima kasih kepada para narasumber kepada Pak Jono yang telah berbagi ilmu yang luar biasa terkait teknologi INOS dan seluruh peserta acara present goal yang hadir pada acara webinar kami bagi pertanyaan yang belum sempat terjawab nanti kami akan bantu untuk membantu jawabnya membantu menjembatani kepada narasumber untuk menjawabnya dan dikirimkan melalui email yang akan diisi di presensi yang telah di belaskan atau di sharingkan di kolom chat Zoom ini baik semoga dengan adanya webinar ini kita dapat memahami dasar dari prinsip aplikasi dan pengembangan teknologi INOS khususnya GINOS serta komponen pendukung yang digunakan pada INOS yaitu membran filter respiratori dan sebagainya saya Cintera mewakili PT Science Worker mohon maaf apabila terdapat kekurangan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu dan rekan-rekan semua peserta yang hadir kami mohon izin undur diri dan nantikan acara webinar selanjutnya yang kondisi tidak akan kalah menarik dari acara hari ini baik di akhir acara saya mengucapkan salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati